Intro Halo saudara, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, gangguan tulang belakang menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering dialami sebagian banyak orang. Tulang belakang memiliki fungsi yang penting dalam membantu melakukan gerakan seperti duduk, berdiri, berjalan, memutar, dan juga membungkuk. Nah ketika tulang belakang mengalami gangguan, selain nyeri yang sangat mengganggu, juga bisa menurunkan fungsi secara keseluruhan. Nah lantas seperti apa penanganannya dan bagaimana perkembangan teknologi dalam pengobatan gangguan tulang belakang? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melissa Ganasari hanya di Zona Inspirasi. Ya untuk membahasnya hari ini, saya sudah hadir kedatangan dokter, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang rumah sakit IMC Tangerang, dokter Harmantia Mahadipta. Halo apa kabar dokter? Hai, selamat menikmati. Terima kasih sudah hadir di Zona Inspirasi. Pagi ini kita mau membahas mengenai masalah tulang belakang. Boleh dijelaskan dokter, keluhan apa sebetulnya yang sering dirasakan masyarakat begitu mengenai tulang belakang? Gangguannya seperti apa biasanya dokter? Oke, jadi ya sebenarnya kalau mau kita simplifikasi ya, keluhan tulang belakang itu sebenarnya cuma ada back pain atau nyeri tulang belakang, atau ada radiculating pain, kayak misalnya nyeri menjelar ke tangan atau ke kaki. Justru di bagian lain bukan di tulang belakang ya dok ya? Iya, jadi tulang belakang kan ada sarafnya tuh, dari leher sampai ke pinggang. Nah setiap saraf itu punya daerah kekuasaan masing-masing lah. Jadi kalau leher dia ke tangan, kalau pinggang dia ke kaki. Jadi keluhannya paling sering tuh di poliklinik itu kalau nggak nyeri leher, nyeri punggung, nyeri pinggang, back pain, atau arm pain, nyeri menjelar ke tangan, dan nyeri sampai kaki, kesemutan, kayak gitu. Baik, baik. Jadi di dua tempat begitu ya, bisa di tulang belakangnya sendiri atau karena ada saraf, justru di bagian yang terhubung dengan tulang belakangnya. Iya, betul sekali. Penyebabnya apa nih dokter? Nah banyak sekali nih penyebabnya. Rata-rata sih habit atau kebiasaan pasien itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, misalnya saraf kejepit atau nyeri tulang belakang di daerah leher, orang yang sering menunduk, nah biasa orang kantoran tuh, yang laptop dari jam 8 sampai jam 4 sore, kayak gitu, itu biasanya kenaknya neck pain, nyeri leher, atau menjelar ke tangan. Atau duduk lama. Nah, kayak kita kan rata-rata, kalau orang kerja tuh duduk 4 jam, baru break. Nah, itu yang kebiasaan yang salah satunya yang salah juga. Oke. Berarti bisa dibilang, makin ke sini, gangguan penyakit tulang belakangnya ini makin banyak dong dokter? Banyak sekali. Karena tadi anak kerja juga semakin lama, tadi posisi duduk, lihat handphone apalagi itu yang paling sering ya, sering banget jadi menunduk. Nah, ini kemudian penanganan yang dilakukan untuk keluhan-keluhan tulang belakang, yang sudah dilakukan ini apa saja kemudian dokter? Kalau kita bicara penanganan tulang belakang, banyak sekali. Tapi, secara garis besar, awal-awal keluhan-keluhan itu harus kita tangani dengan namanya konservatif, atau tanpa operasi. Nah, penanganan konservatif itu banyak sekali, mulai meliputi istirahat saja. Atau misalnya fisioterapi, akupuntur, obat-obatan. Nah, rata-rata misalnya orang mengalami gangguan tulang belakang, keluhan tulang belakang, atau saraf kejepit itu, seharusnya kita tangani dulu sekitar 8-12 minggu secara konservatif. Oke. Nah, kalau misalnya gagal, terapi konservatif yang sudah kita lakukan, baru kita pertimbangkan opsi yang operasi. Oke, baik-baik. Jadi, tetap diupayakan dulu, tidak perlu sampai ke bedah begitu operasi ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sakitnya juga mengganggu, pada akhirnya harus ketindakan bedah ya. Biasanya yang seperti apa kasusnya itu yang sampai harus di bedah, dokter? Banyak. Jadi, paling banyak ya pasti saraf kejepit lah. Orang awam tuh bilangnya saraf kejepit. Nah, itu yang keluhan yang paling banyak. Kedua ya, nyari pinggang, seperti itu. Nah, ada kalanya misalnya dia sudah terapi konservatif sampai 8-12 minggu, keluhannya tidak membaik, atau bertambah parah, baru kita pertimbangkan opsi surgery. Tapi, di sisi lain, tidak perlu nunggu 8-12 minggu, kalau ada tanda-tanda emergensi di kasus tulang belakang, seperti misalnya lumpuh, misalnya dia kecelakaan, atau saraf kejepit yang sampai mengakibatkan kelumpuhan, itu harus segera juga kita operasi, tidak perlu nunggu sampai 8-12 minggu. Oke, baik. Tadi dokter sempat bilang ya di tulang belakang ini, tadi bahkan di awal disebut bahwa semua gerakan kita ini ada hubungannya dengan tulang belakang, bahkan saraf-sarafnya juga banyak begitu ya. Ini karena sangat penting, perkembangan teknologinya juga pasti berubah begitu ya, karena mengingat ini begitu penting tulang belakang. Seperti apa perkembangan teknologi? Oke, jadi kalau perkembangan teknologi di dunia kedokteran itu mungkin bisa kita bagi dari teknologi untuk mendiagnosis, seperti dulu mungkin hanya ada ronsen, sekarang ada MRI, ada CT scan, ada PET scan, ada macam-macam. Atau teknologi yang untuk treatment, treatment itu kalau kita bicara surgery yang itu perkembangan teknologinya sangat pesat. Misalnya dulu operasi-operasi itu konvensional kita bilang ya, bedah terbuka, sayatan lebar, mungkin pemulihan lama, seperti itu. Semua sekarang itu bergerak ke arah era minimal invasif, di mana sayatan-sayatannya mungkin yang diperlukan hanya kecil, ukuran milimeter. Satu itu, semua pasti bergerak ke arah minimal invasif di dunia ilmu kedokteran yang surgery, pembedahan. Di sisi lain, navigation system namanya. Jadi kita sebagai surgeon itu memang pengalaman menentukan. Tapi dengan adanya teknologi, kita bisa dinavigasi ke arah mana saraf terjepitnya, misalnya memasang implan ke arah mana, yang pada akhirnya akan meningkatkan patient safety atau keselamatan pasien. Oke, baik. Mengingat tadi begitu penting ya tulang belakang kita, pastinya selalu diupayakan jadi yang paling baik, yang paling mudah tadi, sedikit sekali sayatannya, sehingga banyak sekali keuntungan untuk yang mengerjakan, dokternya juga untuk pasiennya pada akhirnya begitu. Teknologi yang paling terbaru ini adalah teknologi augmented reality atau AR. Boleh dijelaskan dulu secara singkat. Seperti apa dokter? Kalau kita bicara augmented reality itu sebenarnya itu adalah suatu sistem yang menggambungkan tiga hal. Satu, reality atau kenyataannya dalam hal ini pasien itu sendiri. Yang kedua adalah imaging. Misalnya CT scan pasien, MRI pasien, ultrasound PS pasien, itu adalah imaging. Nah yang ketiga, reality. Artinya pada saat seorang surgeon operasi dengan menggunakan augmented reality, dia bisa melihat langsung ke dalam pasien itu sendiri. Jadi kalau misalnya dulu, misalnya saya mau operasi untuk mencapai tulang belakang pasien, kan saya harus layak kulitnya, buka ototnya, baru kelihatan tulangnya. Nah dengan kemajuan teknologi augmented reality, tanpa membuka kulit pun, saya bisa langsung melihat tembus pandang ke tulangnya. Jadi itu akan sangat menghemat waktu dan pasti akan beneficial buat pasiennya. Baik, baik. Menarik nih ya dok, tapi kita harus tahan sebentar. Mungkin belum terbayang juga nih untuk saudara di rumah. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut ya mengenai teknologi terbaru. Ini dari IMC Tangerang, yaitu teknologi augmented reality untuk gangguan keluhan tulang belakang. Mungkin Anda juga tertarik, ingin mengetahui lebih lanjut atau bertanya terlebih dahulu, Anda bisa menghubungi langsung ke nomor telepon yang tertera di layar kacar Anda ke EK di 0818-0818-0812. Anda bisa bertanya terlebih dahulu atau mungkin penasaran, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi ya. Tapi kita harus tidak sebentar, jangan kemana-mana, tetap di zona inspirasi. Anda kembali lagi di zona inspirasi. Saudara saya masih ditemani oleh Dr. Harman Tia Mahadipta, selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang dari rumah sakit IMC Tangerang. Kami sedang membahas mengenai Eagle Eye, yaitu inovasi augmented reality sebagai solusi penanganan keluhan tulang belakang. Baik dokter, tadi sudah sempat dijelaskan sedikit ya, dengan perubahan teknologi semakin canggih, semakin mudah begitu ya. Boleh dijelaskan lebih rinci lagi dokter. Seperti apa sih kemudian cara kerja bedah tulang belakang yang dipandu dengan teknologi augmented reality ini dokter? Oke, jadi sebelumnya mungkin biar agak kebayang ya, teknologi augmented reality itu kita menggunakan suatu namanya HoloLens ya. Kacamata lah ya, kacamata pada saat operasi. Yang bisa melihat tembus pandang yang seperti saya bilang tadi. Nah, bagaimana caranya memasukkan data pasien ke kacamata itu? Itu mungkin pertanyaannya kan? Betul. Ada dua cara, yang pertama namanya pre-op planning. Jadi sebelum surgery itu pasien dilakukan imaging baik itu CT scan ataupun MRI, lalu di-upload ke kacamata itu, HoloLens itu. Lalu pada saat operasi ditampilkan gambarnya, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua namanya intra-op workflow. Jadi pada saat operasi itu, jadi pasien nggak perlu lagi tuh imaging-imaging sebelum operasi, tapi pada saat dia di-operasi itu kita bisa melakukan spinning 3D pakai si arm, langsung connect ke HoloLens kita. Lalu display tulang belakangnya itu bisa terlihat dengan jelas secara tiga dimensi. Nah, kurang lebih seperti itu tuh. Jadi kacamata itu bisa lihat tembus pandang ke dalam tubuh pasien. Baik, baik. Tadi sempat dijelaskan di segmen sebelumnya ya dok ya, kalau dulu harus di bedak terbuka, dibuka ototnya, berlapis-lapis, baru terbuka kelihatan tulang belakangnya, berarti salah satu kelebihannya tidak perlu melewati tahap itu ya dokter ya? Betul sekali. Ada kelebihan-kelebihan apa lagi yang bisa dirasakan? Ya, tentunya ada dua kelebihan ya, misalnya sebagai pasien atau sebagai surgeon ya sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat point of view sebagai pasien, itu benefitnya adalah karena sayatannya kecil, pasti masa recovery-nya akan lebih cepat. Yang kedua, kalau operasi itu pasti dikaitkan dengan nyeri. Kalau operasi semakin tulang atau misalnya soft tissue jaringan lunaknya di bedah, itu semakin membuat nyeri. Dengan tidak melakukan sayatan yang besar, bagi pasien habis operasi juga nyerinya pasti sangat minimal. Nah, itu dari segi pasiennya. Yang terakhir untuk pasien itu safety yang penting. Misalnya kita memasang implant di tulang belakang itu, walaupun kita sebagai surgeon sudah pengalaman, pasti ada human error namanya ya. Betul. Nah, dengan navigation system augmented reality ini, presisinya pasti akan lebih meningkat. Mungkin 98, 99 persen dan bisa di cross-check antara asisten. Jadi asisten saya juga bisa pakai HoloLens itu, jadi kita sama-sama melihat. Itu dari sisi pasien. Sebagai surgeon, yang satu pasti akan menghemat waktulah. Daripada kita dilalah buka, kita langsung masuk, langsung to the point itu akan menghemat waktu. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya bagi saya sendiri itu dari sisi radiasi. Kita juga bisa tuh memasang implant itu dengan bantuan radiasi tanpa membuka kulit pasien. Artinya kita memakai X-ray. Tapi X-ray itu kan ada radiasi. Bayangkan kalau satu pasien, misalnya 10 radiasi. Kalau kita mau mengerjakan 100 pasien, bisa dihitung berapa paparan radiasi kita sebagai surgeon. Dengan adanya augmented reality itu, saya bisa hilangkan itu paparan radiasi terhadap diri saya sendiri. Baik, baik. Ada banyak sekali kemudian keunggulan yang bisa dirasakan dengan teknologi terbaru ini kemudian ya dokter. Kalau dari segi tahapan, mungkin supaya lebih terbayang lagi dokter, tadi kan ada dua pilihan ya. Bisa di foto dulu terlebih dahulu atau ketika operasi begitu. Boleh diceritakan tahapan-tahapannya seperti apa? Oke, jadi kenapa navigation system itu pada dasarnya membuat dua tahapan. Pre-op workflow sama intra-op workflow. Karena teknologi itu pasti kita perlu banyak hal yang terkait sistemnya. Seperti misalnya, kalau kita melakukan intra-op workflow, di dalam kamar operasinya itu harus punya sesuatu yang bisa spin pasiennya. Spin itu mengambil gambar image, tiga dimensi pasiennya itu. Tidak semua rumah sakit punya. Yang bisa mengambil gambarnya apa? Misalnya namanya O-ARM, CT Scan 3D, atau CT Scan di dalam intra-op, di dalam kamar operasi. Tidak semua rumah sakit punya itu. Makanya navigation system pasti menciptakan namanya pre-op workflow. Jadi yang CT Scan atau MRI pasien-pasien sebelum operasi di rumah sakit manapun bisa di-upload asal datanya cocok. Dan kedua garis besar itu yang menjadi platform dari navigation system dimanapun. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Dan salah satu rumah sakit kemudian di Indonesia nih yang bisa mengerjakan dengan teknologi Eagle Eye atau inovasi augmented reality ini ada di rumah sakit IMC Tangerang pada akhirnya ya dokter ya. Baik, baik. Mungkin kalau dulu begitu kita bicara mengenai operasi tulang belakang begitu ya. Tadi dokter sempat sebutkan harus dibedap, panjang sekali lagi tulang belakang kita begitu. Mungkin kalau bisa diceritakan dengan teknologi ini sayatannya berapa besar, lalu proses penyembuhannya nanti berapa lama tuh dokter? Oke, jadi navigation system ini banyak sekali gunanya. Jadi tentunya sayatannya beda-beda. Saya ambil contoh, misalnya navigation system untuk membantu kita operasi endoscopic spine namanya. Jadi sayatannya paling cuman 7 mili, 6 mili, kecil. Atau misalnya navigation system AR untuk membantu saya memasang implant. Kadang-kadang memang operasi-operasi tulang belakang itu perlu memasang implant atau yang orang awam taunya pen. Kadang-kadang kita perlulah pasang pen dalam operasi-operasi tulang belakang. Nah, sayatannya paling 1 cm, 1,5 cm, kayak gitu. Oke, kecil sekali ya berarti ya betul-betul. Kecil sayatannya, bekasnya juga tidak besar. Kemudian waktu penyembuhannya juga pasti jadi lebih cepat. Kira-kira setelah operasi ini bisa kembali beraktifitas berapa lama tuh dokter? Oke, saya kasih gambaran ya. Misalnya saya ambil contoh operasi yang menggunakan endoscopic lah, augmented reality assisted. Itu paling operasi hari ini ya besok pulang atau pulang dari hari yang sama. Bisa day care surgery juga bisa. Relatif karena kerusakan jaringan lunaknya minimal, orang bisa kembali aktivitas secepatnya. Misalnya mau kasarnya ya, besok mau kerja langsung juga boleh aja sih sebenarnya. Wah, luar biasa ya. Iya, kasarnya seperti itu. Betul-betul perkembangan teknologi. Kita syukur ya dokter ya. Kalau dulu harus berpikir panjang tuh ya, kita harus operasi tulang belakang nih, operasi besar, harus dibedah besar. Sekarang dengan terbantunya teknologi ini pasti menjadi kelebihan dan juga keuntungannya untuk dokter dan dadirnya juga untuk pasiennya. Baik. Nanti kita bicara lagi ya dokter ya. Bagaimana? Karena banyak ketakutan juga nih mengenai operasi tulang belakang. Ada mitos-mitos begitu ya. Nanti kita bahas ya setelah ini ya. Dan mungkin apabila Anda tertarik mengenai inovasi Eagle Eye ini atau teknologi augmented reality untuk solusi penanganan keluhan tulang belakang, Anda bisa langsung menghubungi ke nomor yang tertutup di layar kaca Anda. Anda bisa hubungi EKA di 0818 0818 0812. Baik. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan dokter. Jadi, Anda jangan kemana-mana. Zola Inspirasi. Terima kasih saudara Anda masih bersama dengan kami di Zona Inspirasi. Kami masih membahas mengenai teknologi Eagle Eye, yaitu inovasi augmented reality dalam operasi tulang belakang. Baik dokter, tadi sempat terputus ya kita sedang bicara mengenai bagaimana operasi tulang belakang ini. Dulu begitu, bahkan mungkin sampai sekarang ya, agak ditakuti begitu oleh sebagian besar masyarakat karena dianggap berbahaya begitu. Karena tadi kan kita bicara banyak syaraf di sana, ada ketakutan mungkin bisa lumpuh begitu ya. Bagaimana tanggapan dari dokter? Ya, ini pertanyaan menarik nih. Karena sampai sekarang pun ya, setiap pasien saya yang mau operasi, pasti nanyainya itu. Dok, bisa lumpuh nggak? Nah, itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien. Nah, ini kita perlu klarifikasi nih. Jadi, kalau boleh saya cerita sedikit, syaraf terjepit ya, itu paling banyak kan daerah pinggang. Daerah sini ya, lumbal. Yang kedua, daerah leher. Baru terakhir daerah punggung atau torakal. Nah, kalau misalnya yang bisa beresiko kelumpuhan satu badan atau setengah badan, itu hanya yang di leher atau di punggung. Oke. Sedangkan, kalau misalnya syaraf kejepit yang di daerah pinggang atau lumbal, itu nggak mungkin menyebabkan kelumpuhan setengah badan. Kenapa? Karena syarafnya itu beda. Syaraf di leher, punggung, dan pinggang itu beda. Kalau saya ilustrasikan, syaraf di leher sama di punggung itu namanya spinal cord. Jadi, dia benar-benar syaraf utama, tegang gitu ya. Begitu sudah mencapai lumbal atau pinggang, dia namanya kauda equina, kayak ekor kuda. Jadi, dia kabel-kabel kecil istilahnya. Nah, kalau kabel-kabel kecil pada saat operasi digeser, dia ikut geser. Oke. Makanya kenapa itu operasi daerah pinggang, itu kelumpuhan nggak mungkin setengah badan dia. Nah, mungkin paling sering segmen paling bawah, L45, L51, itu yang paling sering lah syaraf kejepit, nyari pinggang di daerah situ. Nah, kalau syaraf-syaraf yang udah di L45, L51, itu betis ke bawah sebenarnya. Jadi, kalau terjadi apa-apa ya, kalau nih terjadi apa-apa di L45, L51, ya keluhannya pergelangan kaki lemes, jempol kaki lemes, bukan yang lumpuh setengah badan. Bukan. Itu yang sering sampai saat ini masih saya bilang sih salah paham ya. Mungkin kita sebagai dokter juga harus edukasi terus ke pasien, supaya pasien mengerti. Karena kenapa misalnya pasien itu takut operasi, ya semua itu takut operasi ya. Cuman ada kalanya memang itu harus segera dioperasi. Kalau misalnya delay treatment, untuk pasien efeknya pasti akan lebih jelek. Betul, betul. Makanya yang paling sering ya itu karena takut operasi, dia delay treatment, tertunda penanganannya. Baik, baik. Yang harusnya bisa recovery syarafnya misalnya, jadi nggak bisa. Baik. Jadi kan quality of life-nya pasti akan lebih turun. Baik, padahal saat ini sudah dengan pertebangan teknologi tadi ya, minimal invasi, masa penyembuhannya lebih baik, lebih cepat, sehingga ketakutan-ketakutan tadi bisa lebih diminimalisir begitu ya. Sangat bisa diminimalisir. Kalaupun misalnya ya, dalam operasi masih takut nih misalnya, kita bisa memantau syarafnya secara langsung loh sekarang. Jadi namanya intraoperatif neurofisiologi monitoring. Kalau dulu waktu operasi itu mungkin ya pada saat kita operasi, mau tahu syarafnya masih benar apa nggak ya, itu mungkin pasien dibangunin sebentar, suruh gerakin, oke lanjut operasinya. Kalau sekarang nggak, kita bisa pantau secara langsung, ada gelombang-gelombangnya, tim syaraf saya yang melihat secara langsung. Kalau terjadi sesuatu, tim syaraf saya, dokter neurologinya akan kasih tahu saya, hati-hati ini dong, ada apa-apa, oke. Jadi bisa real time, jadi tenang aja sih sebenarnya sih. Jadi ini betul-betul membantu, karena kalau dulu dengan tanpa teknologi ini yang bisa lihat hanya dokter semata saat ini, ada asisten yang bisa bantu. Akhirnya bisa juga, bagi laca mata bisa ngeliat, bisa ngingetin saya juga, kurang miring tuh ini kayaknya kayak gitu. Baik-baik, betul-betul luar biasa ya perkembangan teknologi ini, semoga bisa tadi ya meredakan ketakutan mereka yang mungkin masih ragu-ragu, padahal memang harus sekali untuk menjalankan operasi bisa dipilih kemudian ini ya, dengan teknologi Eagle Eye atau inovasi Augmented Reality ini. Untuk kasus-kasus seperti apa sih dok, ini tindakan ini bisa dilakukan. Jadi inilah kehebatan perkembangan teknologi ya, menurut saya pribadi juga. Augmented Reality ini awalnya diciptakan di bidang tulang belakang ya, untuk membantu seorang dokter memasang implant, memasang pen. Ya kadang-kadang ada dokter pengalaman, ada yang kurang pengalaman untuk memasang pennya. Ada area-area tulang belakang yang resiko misalnya meleset sedikit, arah implannya bisa bahaya buat sarafnya. Itu idenya awalnya diciptakan untuk memasang implant. Tapi namanya teknologi, perkembangannya kan Anda tahu sendiri, pasti cepat. Nah sekarang bisa kita lakukan untuk misalnya bedah tumor atau cancer di tulang belakang. Jadi kita tahu batas jelas, benar-benar batas jelas dari kacamata kita, oh ini tumor, oh ini jaringan sehat. Jadi kita tahu mana batasannya. Dan perkembangannya, selain di bidang tulang belakang itu, bisa ke bedah otak, bedah saraf. Jadi tumor otak bisa kelihatan, jadi yang harusnya mungkin bukanya lebar tulang kepalanya, jadi cuma bisa terbatas bukaannya seperti itu. Atau misalnya bedah onkologi, bedah tumor lainnya, tumor di paha, bisa batasannya, bisa sangat jelas sekali seperti itu. Baik, baik. Kita bersyukur sekali lagi ya dok ya. Ada teknologi yang bisa membantu, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik dokter, terakhir mungkin apakah ada tips yang bisa diberikan untuk pemirsa di rumah? Karena katanya mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Ada penjagaan seperti apa yang bisa dilakukan supaya menghindari ada gangguan tulang belakang? Ya, jadi memang tentunya memang mencegah itu pasti akan lebih baik daripada mengobati. Nah, kalau misalnya kita bicara kesehatan tulang belakang, mau gak mau cuma ada dua faktor ya, genetik itu gak bisa dirubah lah. Kadang-kadang ada yang tulang belakang yang memang kuat banget deh, bantalan sendinya kuat banget mau diapain aja gak jebol-jebol misalnya. Ada yang ringkih itu gak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah yang lifestyle kita. Mulai dari berat badan misalnya ya, harus dijaga seideal mungkin. Dan kalau misalnya kita bicara pinggang, spesifiknya nyeri pinggang itu, kita harus mengurangi load di tulang belakang bagian pinggang. Duduk lama lah, itu yang paling sering dilupakan sama pasien itu dia duduk berjam-jam. Padahal dia gak tahu kalau misalnya duduk itu, beban di pinggangnya itu satu setengah kali lipat daripada berdiri. Jadi baiknya bangun dan stretching ya dok ya? Jadi biasakan duduk misalnya let's say 45 menit, satu jam, bangun aja sebentar. Untuk relaksasi daerah pinggang, bantalannya recoil kembali seperti itu. Jadi habit harus diperhatikan. Dan yang kedua, core muscle-nya. Otot-otot inti tubuh, otot perut, otot pinggang, bagian itu harus dikuatin. Mungkin banyaklah eksersisnya bisa di-search di internet dimanapun. Penguatan otot-otot inti tubuh atau core muscle strengthening itu harus dilakukan. Kadang-kadang orang mungkin zaman sekarang suka lupa olahraga lah. Itu yang kadang-kadang sibuk kerja mungkin kayak gitu, lupa olahraga itu jangan sampai seperti itu. Baik, baik. Terima kasih dokter tipsnya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik ya tadi ya. Sekali lagi, tadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati habit kita ini sehari-hari ya. Kayak hidup, bagaimana duduk, bagaimana lihat handphone, lihat gadget dikurangin juga dokter ya. Supaya bisa lebih sehat baik. Terima kasih dokter untuk informasinya. Semoga betul-betul bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk Anda di rumah. Ya saudara, layanan Spine Center Rumah Sakit IMC Tangerang merupakan fasilitas medis untuk penanganan keluhan tulang belakang yang dapat memberikan pelayanan yang ekspert dan ekselen. Karena ditangani oleh para dokter dan juga tim ahli yang berpengalaman didukung dengan peralatan penunjang medis yang modern. Memiliki peralatan ruang operasi berteknologi canggih serta peralatan fisioterapi yang lengkap sehingga bisa memberikan kualitas pelayanan yang optimal pada pasien. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita. Semoga perbincangan tadi betul-betul jadi perbincangan yang bermanfaat. Kami harus memit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!